Salam Shasmerta, titik temunya Shastra Untuk warga Shasmerta selamat datang kembali di segmen bahas Terima kasih untuk masih selalu mendengarkan Shasmerta Dan meluangkan waktunya sejenak berjeda dengan kami di Shasmerta Anyway, malam ini kita akan membahas Cerpen Jodlnya Say Yes, karyanya Tobias Wolfe Katakan iya Say yes please Awalnya tuh gue pikir Cerpen ini semacam romantik short story Eh ternyata Dari Say Yes Itu jodlnya tuh kayak Ini ntar pasti ada kalimat-kalimat Will you marry me or something like that Jadi kayak bakal dua sejoli yang endingnya akan mau menikah gitu Ternyata ketika membaca mereka already married Jadi ternyata udah married Jadi Say Yes apa nih gitu Itu sih Benar-benar Gue juga gitu Dan cukup mengejutkan juga penceritaannya Bukan hanya dari judulnya ya Wee Yang beda nih dengan harapan kita pas ngebaca ceritanya Tapi pas dibaca juga ternyata Wow Ada elemen-elemen yang isunya amazing juga Pas dibaca Dan Apa ya Endingnya juga Tapi tentang endingnya ntar udah kita ceritain Nah Wee menurut kamu Gimana nih Cerpen ini Kalau untuk cerpennya sendiri Jadi kemarin itu Di segmen baca kita sempat juga ada yang komentar ya Ternyata Dan komentar itu dari salah seorang guru SMA Yang juga mengajar mungkin sastra Inggris Atau sastra Amerikawal di Amerika sana Dia sempat cerita bahwa Cerpen Say Yes Tobias Wolfe ini adalah salah satu cerpen yang selalu dia Perkenalkan ke murid-muridnya Jadi emang mungkin di Amerika sana ini adalah sebuah bacaan wajib gitu ya Untuk anak-anak sekolahan Terus juga ya untuk semua warganya Amerika mungkin Karena ternyata di dalam cerita itu juga ada sejarahnya sendiri Arab dengan hubungannya dengan sejarah Amerika itu sendiri gitu Ceritanya si Say Yes ini Jadi wow, it is a really interesting story to share to warga Chasmerta gitu Jadi kayak ini emang menarik sih untuk kita bahas lebih dalam Bukan hanya untuk sekedar dibacain di segmen baca aja Tapi emang menarik juga untuk dibahas Karena emang dekat banget dengan sejarahnya Amerika Terutama isu-isu yang diambil atau yang ditampil dan dicerpen ini Kan emang benar-benar juga menarik untuk dibicarain ya Karena bahkan ternyata sampai sekarang masih ada gitu Jadi wow, this is a really-really good story Itu apa sih ininya sejarahnya atau isunya yang begitu erat dengan Amerika ini? Yang pastinya kalau yang udah dengerin pasti tau dong Apa yang diobrolin sepasang suami istri ini Jadi kan ceritanya itu sendiri adalah sebuah obrolan sebenarnya yang dilakukan oleh sepasang suami istri Gitu kan? Nah, apa yang mereka obrolin itu berkaitan dengan isu rasisme Yang mana di Amerika itu memiliki sejarah kelam sendiri ya tentang rasisme ini Dan bahkan sampai sekarang itu masih ada Bahkan baru ini kita melihat adanya gerakan Black Lives Matter yang kemarin demo Padahal pandemi dan mereka turun ke jalan untuk mendemo dengan isu yang sama persis juga Jadi kayak dari dulu nih sampai sekarang Isu rasisme di Amerika itu masih ada gitu Jadi kayak wow, walaupun ini tahun 1985 gitu ya Di terbitinnya Tapi kayaknya masih bisa kita bahas nih sampai sekarang Karena isunya itu sendiri masih Rasismenya itu sendiri maksudnya masih ada sampai sekarang gitu Ya, walaupun misalnya tidak ada dikatakan bahwa setting tempatnya ini adalah di Amerika Tetapi kita mungkin bisa menyatakan bahwa cerita ini berlatar belakang Amerika Yang pertama karena penulisnya sendiri adalah American writer Yang kedua lagi ya karena ceritanya atau isunya yang mengangkat hal tentang rasisme yang kita tahu di Amerika Ada sejarah panjang tentang hal itu ya Ya, beneran Tapi kalau ngomongin tentang rasisme ini Emang kita banyak banget nih Yang bisa kita kulit-kulit Karena emang sejarahnya panjang dari Amerika Bahkan dari kayak mungkin pergerakannya itu udah dimulai Mungkin yang paling terkenal itu Martin Luther King Terus ada Malcolm X Terus juga bahkan sampai sekarang yang bulan apa ya kemarin Ada gerakan itu Awal-awal pandemi ya kalau nggak salah Padahal lagi pandemi bahkan mereka turun ke jalan Karena emang masih banyak banget diskriminasi yang terjadi pada black people terutama Atau imigran Dan emang isu ini semakin merebak itu ketika kemarin Itu pergantian presiden Ya Di Amerika itu Nah mungkin ini juga sih ya Wiyah yang menjadi Apa ya Menjadi inspirasi Tobias Wolf untuk menulis karya ini Tentang Karena ya kalau bisa dibilang bahwa isu rasisme yang ada Tidak bisa dilepaskan dengan sejarah Amerika yang tadi Yang kita katakan bahwa Amerika punya sejarah panjang nih Bahkan sampai hari ini tuh masih menjadi certain issue yang masih bergejolak lah Bisa dikatakan ya masih bergejolak Sangat bergejolak di Amerika sana Jadi kayak apa ya Oh ya Wiyah menurut aku nih ya Hal yang kental juga yang ada dalam cerpen ini Yaitu tentang interlisial marriage Ya walaupun kedua karakter ini bukan dua orang yang menikah dengan ras yang berbeda Tetapi dia membahas bagaimana atau kemungkinan-kemungkinan Jika ada pernikahan antara dua ras yang berbeda Nah hal itu ya yang menjadi sesuatu yang kental dibahas dalam cerpen ini Bagaimana satu karakter memandang interlisial marriage seperti apa Yang satunya seperti apa Iya gak sih Bener Jadi interlisial marriage itu sendiri Itu menjadi topik utama yang dibicarain Dengan tokoh-tokoh yang ada di cerpen ini gitu Karena emang kayaknya judulnya itu say yes Say yes itu kan kayak identik dengan pernikahan gitu Kayak ya kita aja waktu awal membacanya atau mengiranya Ini cerita tentang Do you marry me? And then say yes or something like that Dan emang ini Emang topiknya itu pernikahan Jadi suami istri yang sedang membahas tentang pernikahan Tetapi ini interlisial marriage yang mereka bahas Pernikahan beda ras gitu Yang menarik itu justru kayak pandangan-pandangan tokoh-tokohnya ini ya Ternyata berbeda-beda nih Pandangan si husband dan pandangan si wife-nya ini Terhadap interlisial marriage-nya itu Mungkin itu tuh yang bakal kita bahas nih Yang bakal enak banget nih untuk di kulit-kulit gitu Iya benar Jadi ada dua orang yang punya pandangan berbeda tentang interlisial marriage ini Yang satunya bisa dikatakan pro Dengan hal yang seperti itu Karena menurutnya sampai ada kan kata-katanya itu Tidak ada yang salah Kalau orang kulit putih menikah dengan orang kulit hitam Itu kata istrinya Tapi kalau kata suaminya Ya tidak Itu menjadi sesuatu yang tidak mungkin Karena mereka tidak saling mengetahui nih Mereka berasal dari completely different background Ya masa iya Mereka bisa ada dalam satu pernikahan gitu Tapi yang ini Yang menurut aku yang harus juga di underline Itu kata-katanya si suaminya Yang bilang Aku ngomong begini Tapi Bukan berarti aku rasis nih Jadi jangan menunduh aku rasis kan Nah menurut kamu Pandangan kamu dia ngomong kayak gitu Sampai emphasizing kayak gitu Tuh gimana Jadi kalau misalnya toko husbandnya ini Sebenarnya emang Menarik banget Jadi dia itu kayak Sebuah subjek yang ambivalen ya Kalau kemarin kita sempat juga ngomongin Di satu sisi dia itu kayak Nggak mau dibuang rasis Tapi dia melakukan tindakan rasisme Jadi dia itu memang sudah Pernah mungkin memiliki Dia sudah pernah memiliki pengalaman Bergaul dengan orang-orang kulit hitam Karena dia sempat juga mengatakan Bahwa dia tinggal di lingkungannya Black people katanya gitu kan Dan bahkan ada partnernya Partnernya itu juga Partner dia di klub debatnya itu Juga seorang perempuan Berkulit hitam gitu Nah dari Percampuran Maksudnya dari dia bergaul itu Dengan kulit-kulit hitam Dia bisa melihat nih Bagaimana sebenarnya Dengan kulit hitam itu Dia bisa mengenalnya gitu Tapi apakah benar-benar Dia akan mengenal Gitu kan Jadi kayaknya dia Dia justru kayak Udah tahu nih Dia udah tahu Sudah melihat langsung Black people itu seperti apa So Dia menyimpulkan Kalau kayaknya Nggak bakal cocok gitu Kayaknya aku sebagai Bisa kita bilang Dia ini Mungkin ya Sebenarnya nggak ada disebutkan juga Di cerita Tapi kita bisa Kayak berasumsi bahwa Suami istri ini adalah White people Di Amerika Karena emang Di Amerika itu Ada dua ras yang Besar Yaitu Black people Dan white people itu Dan emang Kebanyakannya gitu Jadi bisa kita Asumsikan Mereka berdua ini adalah Setepasan White people Yang ngomongin Tentang black people Dan Si waki-waki ini Dia tidak mau Diakit rasis Tetapi dia melakukan Tindakan rasisme Karena dia menurut dia emang Black people Sama white people Itu nggak sama Mereka berbeda Mereka berbeda budaya Mereka pokoknya berbeda deh Dan nggak akan mungkin Bersatu Di Dalam sebuah Ikatan kepernikahan Dan yang paling Yang paling kocak Justru Dia bahkan menampilkan Secara statistik Iya Benar-benar Itu ketika baca Aku kayak Ini Ditau banget nih husbandnya Sampai statistiknya Tau gitu International marriage itu Adalah sesuatu yang Nggak banyak berhasil Gitu kan Jadi Oke Jangan kan kamu Kamu gimana Jangan Jangan kan Jangan kan kamu Pas Ngedengerin Atau ngebaca Pas bagian yang Dia memaparkan Statistik itu Kayaknya Respon istri Respon istrinya Juga disini Kayak Oke Statistik Kayak sebacang Sampai lo ngebahas Statistik Di saat Kalau menurut gue Ini kayak Pembahasan Suami istri Yang Istrinya ini Lagi berandai-andai Ya kalau misalnya Gue black people Lo nggak akan Nikahin aku Padahal Aku masih sama Nih gitu Terus ya Sampai suaminya Menyajikan statistik Itu kayak Gimana banget kan Nah tapi Yang kamu ngomong tuh Dia kayak Nggak mau Dianggap Prasis Tetapi dia melakukan Beberapa hal yang Prasis Mungkin itu juga ya Karena dia Dia bergaul Dia tinggal Di lingkungan Yang sama Dengan orang-orang Pulit hitam Jadinya dia tahu Tentang bagaimana Orang pulit hitam Mungkin ya Jadinya dia Yang kamu tadi bilang Dia udah menarik Kesimpulan nih Atau make a border nih Antara Dianya Dengan orang-orang Pulit hitam Yang emang Nggak bisa nih Untuk berada Di dalam Satu ikatan Pernikahan Dia bisa saja Menerimanya Atau bergaul Dalam lingkungan Publik Tetapi kalau Udah di bawah nih Ke rana private Nggak mungkin nih Dua Dua Background yang berbeda Ini bersatu Gitu kan Nah tapi Ada juga sih Yang aku Paling ini Bagian Kita kembali lagi Mungkin ya Bahas rasis Kayak Bicara tentang Rasis Nggak Bisa dipisahkan Dengan Ngebahas tentang Stereotype Nah itu kan juga Yang terlihat Di cerita ini Bagaimana misalnya Husband ini Menceritakan Tentang orang-orang Pulit hitam Bicaranya berbeda Ininya berbeda Bahkan Yang kayak Misalnya Istrinya yang Sampai ngomong Ya kalau misalnya Ini tetap diriku Gimana Gitu kan Ini tetap diriku Hanya saja Saya berkulit hitam Kamu Ingin nggak Menikahi saya Tapi kalau Menurut suaminya Ya kamu Pasti akan Menjadi Peribadi yang Berbeda Di saat Kamu Berkulit hitam Yang Gitu Kamu akan Menjadi Peribadi yang Berbeda Kamu Udah Nggak akan Menjadi Diri Kamu Hari ini Dan pastinya Di saat Kamu Berkulit hitam Kamu juga Akan Bergaul Dengan Sesama Kamu Dan aku Juga Bergaul Dengan Sesama Aku Dan jadi Kayak Udah Ada Stereotype Udah Buat Border Saya Dan kamu Tidak akan Sama-sama Gitu Tapi kalau istrinya Ya tetap Berandai Yang satu Realistik Yang satu Berangan-angan Yang satu Imaginar Banyak Tapi kalau Aku pikir-pikir Ini Sebenarnya Kan Yang Yang Lucu itu Dari cerita ini Entah kenapa Aku Berpikiran Ketika Baca Sebenarnya Si perempuannya Ini Yang Wifnya Ini Itu Cuman Ada Kalimat Yang kamu Bilang Tadi Kalau Aku Tetap Diri Aku Tetapi Hanya Kulitku Yang hitam Jadi Kamu Tidak Mau Nikah Sama Aku Sebenarnya Itu Pertanyaan Ngetes Tidak Apakah Kamu Mencinta Itu Karena Fisik Atau Karena Dalamku Atau Karena Kepribadian Personalitiku Ke suaminya Ada bagian Yang Aku Tantap Ceweknya Ini Emang Lagi Sensitif Dan Isu Yang Diangkatnya Juga Sensitif Dan Dia Juga Merefleksikannya Ke kehidupan Dia Kalau Kediri Dia Kalau Aku Tapi Aku Berkulit Hitam Kamu Masih Mau Nggak Mbak Aku Itu Kan Pertanyaan Ngetes Nih Cowok Masih Tetap Memilih Aku Nggak Sebagai Pasangannya Meskipun Aku Berkulit Hitam Itu Kan Sebenarnya Yang Yang Ingin Dia Dengarkan Jawabannya Itu Adalah Yes Makanya Judulnya Itu Say Yes Tapi Si Husband Yang Tidak Sensitif Ya Kayak Laki-laki Ya Emang Nggak Pekah Gitu Ya Dia Menjadinya Tangkepannya Responnya So Wow Itu Menurut Aku Yang Sisi Kocaknya Bisa Kita Lihat Yang Aku Tangkep Gitu Nggak Tahu Sih So Yang Lain Ketika Membaca Mendengarkan Cerita Ini Gimana Tapi Emang Bener Ada Beberapa Pendengar Ada Beberapa Orgasya Smerta Yang Pas Nggak Dengerin Ini Lah Ini Si An Namanya Si Istrinya Ini Si An Kenapa Sama Ya Sama Kamu Ini Dia Kenapa Ada Apa Kok Dia Lagi Sensi Ya Atau Kenapa Si Yang Sampaikan Itu Ya Kan Jadi Yang Si Istrinya Pengen Dengar Si Suami Ngomong Iya Say Yes Yang Si Suaminya Malah Tapi Ada Juga Kata Katanya Kan Yang Sampai Harusnya Si Suaminya Tau Kalau Di saat Istrinya Sudah Kayak Gini Dia Kan Diam Tapi Dia Tetap Bicara Aku Malah Ngeliat Si Istri Jadi Sensi Si Suami Tidak Pekalah Dengan Kesensian Istri Atau Malah Atau Malah Si Suami Juga Jadinya Sensitif Di saat Istrinya Membahas Tentang Isu Ini Jadi Apakah Si Suami Juga Punya Kesensitifan Di saat Membahas Isu Rasial Ini Dan Yang Tadi Itu Jadinya Ada Stereotype Stereotype Itu Yang Dilakukan Sebenernya Dia Itu Kayak Mau Mengerlainkan Husbandnya Ini Mau Mengerlainkan Kalau I'm not Rasis But Itu Hanya Berlaku Di Public Space Jadi Di Private Space Dia Menurutnya Itu Karena Mungkin Private Space Itu Lebih Spesifik Ruang Lingkup Dan Menurut Dia Dua Orang Yang Berbeda Itu Tidak Akan Bisa Bersatu Dalam Sebuah Pernikahan Karena Pernikahan Ini Emang Udah Lebih Intim Kalau Di Public I'm fine About That Dia Hanya Menyatakan Itu Pendapat Dia Pendapat Dia Seperti Itu Hanya Saja Istrinya Itu Mungkin Mendengarkan Jawaban Yang Tidak Sesuai Ekspektasinya Karena Ekspektasi Si Istri Ini Adalah Bahwa Si Waki-laki Akan Setuju Sama Pendapat Dia Wow Ternyata Mereka Akhirnya Berdebat Tapi Dia Juga Ngomong Sih Kalau Bukan Hanya Apa Ya Bahkan Dengan Orang Berbeda Negara Juga Dia Tidak Setuju Karena Bagaimana Bisa Katanya Kita Memahami Seseorang Dari Budaya Yang So So It So Not Only It Is Not Only Black Versus White Itu Bukan Hanya Antara Orang Kulit Hitam Versus Kulit Putih Tapi Juga Dia Itu Sebenarnya Pandangan Dia Itu Lebih General Dia Menganggap Bahwa Pernikahan Antara Dua Ras Itu Sulit Gitu Jadi Kayaknya Bukan Hanya Black People Sebenarnya Dia Reverse Hanya Saja Mungkin Karena Kembali Lagi Kita Kesejarahnya Amerika Karena Penulisnya Penulis Amerika Jadi Kembali Lagi Ke situ Jadi Mungkin Isu Yang Diangkatnya Black People Karena Mungkin Itu Yang Dekat Kaitannya Atau Hubungannya Dengan Latar Tempat Atau Lingkungannya Mereka Si penulis Itu Sendiri Gitu Tapi Sebenarnya Kan Si husband Ini Dia Dia Menyatakannya Adalah Ya Bukan Hanya Black And white Tapi Ya Pokoknya Semuanya Foreigner Gitu Interestial Itu Interestial Marriage Itu Secara General Gitu Mengatakan Pendapatnya Terhadap Interestial Marriage Secara General Apa Apa Sih Gue Belibet Iya Kembali Lagi Kembali Lagi Ke Statistik Yang Dia Baca Ini Orang Kapan Carinya Ya Ngeriset Dulu Sebelum Cuci Piring Mereka Kan Lagi Cuci Piring Obrolannya Seharusnya Kalau Kita Cuci Piring Itu Enggak Obrolan Obrolan Yang Ringan Tapi Tiba Tiba Malah Jadi Gini Mungkin Juga Si husband Kaget Ya ampun Ngapain Kita Bahas Gini Untung Piring Piring Nggak Ada Yang Nggak Nggak Ada Yang Sampai Terbang Ya Kalau Aduh Kalau Digunia Nyata Kita Mungkin I don't know Aku Ngomong Apa Anyway Kembali Ke Terbang Ke Ceritanya Lagi Ada Hal Lain Juga Yang Menurut Aku Oke Untuk Di Underline Yang Bagian Bagian Awal Yang Tadi Kamu Ngomong Mereka Kan Sama Sama Cuci Piring Kan Disitu Apa Ya The role of Gender In marriage Menurut Kamu Gimana Menurut Aku Jadinya Laki-laki Bukan Hanya Di ruang Public Tapi Di ruang Private Dia Juga Do something Disini Berperan Disini Gimana Kalau Kamu Kalau Aku Nilainya Oke Mungkin Kalau Untuk Awal Membaca Itu Kayak Kita Ngelihatnya Emang Si cowoknya Itu Sudah Berusaha Untuk Untuk Juga Membantu Dalam Ruang Private Jadi Dia Itu Tidak Mau Di Di Judge Sebagai Laki-laki Kan Kalau Misalnya Orang Kan Dulu Apalagi Gitu Kan Identiknya Laki-laki Itu Tidak Melakukan Kerjaan Pumah Tangga Gitu Nah Dia Mau Menghancurkan Stigma Itu Sebenarnya Makanya Dia Melakukan Hal-hal Itu Jadi Tapi Kalau Ditalistik Lagi Sebenarnya Dia Melakukan Itu Kan Memang Ada Tujuannya Seperti Itu Dia Itu Bukan Hanya Pengen Dilihat Aku Sudah Ngebantuin Kamu Nih Aku Perhatikan Padahal Jadi Dia Sebenarnya Tidak Berpikiran Atau Melakukan Hal Tersebut Itu Karena Dia Memang Sadar Bahwa Partnership Itu Juga Harus Bareng Bareng Melakukan Pekerjaan Yang Di Ranah Private Tapi Tapi Dia Hanya Kayak Mau Menunjukkan Bahwa Diri Dia Itu Berbeda Gitu Aja Sih Tapi Kesadarannya Itu Sendiri Mungkin Dia Ada Perasaan Terpaksa Juga Untuk Melakukan Itu Ada Sebutan I Try Jadi Dia Kayak Aku Sudah Mencoba Aku Sudah Berusaha Seharusnya Aku Pantas Mendapatkan Puji Nah Temennya Ada Yang Muji Suaminya Ini Suaminya Enak Punya Suami Bantu Bantu Dia Sempat Mendengar Temennya Si Istrinya Ini Mengatakan Itu Dia Senang Dengan Hal Itu Jadi Dia Kayak Mengharapkan Pamri Dia Melakukan Hal Tersebut Itu Bukan Karena Dia Menganggap Bahwa Itu Sesuatu Hal Yang Harus Dilakukan Berdua Tetapi Dia Menganggap Biar Biar Dia Dikuji Biar Dia Ini Kalau Aku Sih Neliatnya Jadinya Gitu Pertama Kali Aku Baca Emang Kayaknya Oke Dia Kayaknya Emang Mau Ngerubah Stigma Jadi Kayak Laki-laki Juga Bisa Kok Ngebantu Di Private Nih Aku Nggak Kayak Laki-laki Di Luar Sana Gitu Aku Berbeda Aku Ya Setelah Itu Dia Mengatakan Dirinya Nggak Rasis Jadi Dia Dia Pengen Ngerubah Ngerubah Itu Tapi Apa Yang Dia Lakukan Tindakan Tindakannya Itu Kayak Bisa Kita Nilai Lagi Kayaknya Nggak Gitu Dia Dia Berusaha Untuk Menameni Dirinya Biar Dia Itu Nggak Dicap Seksis Biar Nggak Dicap Rasis Jadi Dia Kayak Melakukan Hal-hal Itu Biar Dia Tidak Dibilang Seksis Dan Tidak Dibilang Rasis Padahal Kan Kita Bisa Lihat Sendiri Asli Dia Gimana Tindakan Tindakan Yang Dia Lakukan Tidak Bisa Membohongi Dia Sebenarnya Bener Oke Kalau Menurut Kamu Gimana Bener Bener Gue Kayak Semacam Ngelihat Seseorang Yang Butuh Legitimate Dia Pengen Banget Dilegitimasi Tentang Dia Nggak Seksis Dia Nggak Rasis Dengan Menyatakan Dia Sendiri Yang Menyatakan Itu Misalnya Gitu Kan Tapi The more You Talk About That Maksudnya Semakin Dia Melabel Dirinya Bahwa Dia Tidak Rasis Misalnya Terus Dia Menjelaskan Tidak Rasis Menjelaskan Dia Kenapa Nggak Rasis Menjelaskan Dia Kenapa Nggak Seksis Tetapi Kok Malah Kesannya Semakin Memperjelas Bahwa Dia Seksis Dan Rasis Dia Yes That's It Jadi Jadi Emang Si husbandnya Aneh 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 Kalau Untuk Wifenya Sendiri Gimana Menurut Kamu Dari Tadi Kan Kita Emang Tapi Husbandnya Ini Yang Emang Patut Untuk Diperbincangkan Karena Emang Dia Itu Ambil Maksudnya Juga Ya Itu Kayak Pemputian Diri Pengen Legitimasi Diri Gitu Untuk Membukikan Dia Tidak Seksis Dan Tidak Resis Tapi Ternyata Ya Gitu Nah Kalau Untuk Tokoh Istrinya Sendiri Gimana Menurut Kamu Dari Tadi Kan Kita Ngomongin Husbandnya Aja Ya Jadi Kayaknya Kita Ngomongin Istrinya Juga Biar Adil Aja Gitu Cuma Satu Hal Yang Tidak Kalau Dari Aku Cuma Satu Hal Yang Tidak Aku Tahu Tentang Si Suami Ini Karakter Suami Ini Yaitu Nama Maksudnya Dia Langsung Dilabel Husband Kan Disini Tetapi Secara Secara Kayak Karakter Secara Kayak Pikiran Kayaknya Itu Kayak Jelas Aja Gitu Kita Ngebacanya Gimana Sih Pandangan Si Suami Tentang Hal-hal Yang Dibicarakan Di Cerita Ini Nah Kalau Tentang Si Istri Gue Cuma Tahu Dua Hal Tentang Si Istri Yang Pertama Namanya Yang Kedua Gue Melihatnya Dia Stain Langsung Bahwa Dia Brokok Dengan Interestial Marriage Itu Dia Oke Kok Dengan Dua Orang Dari Ras Yang Berbeda Yang Menikah Nah Itu Aja Tapi Kalau Selanjut Selanjutnya Gue Misterius Banget Si Istri Ya Enggak Yes Emang Kalau Istrinya Itu Enggak Terlalu Banyak Karena Dia Itu Kayak Lebih Banyak Bertanya Daripada Menjelaskan Jadi Emang Kita Tahu Lebih Banyak Tentang Suami Dari Pernyataan Pernyataan Yang Dia Buat Si Istri Ini Dia Hanya Bertanya Pertanyaannya Itu Juga Diulang Ulang Karena Emang Dia Tidak Puas Dengan Jawaban Suaminya Jadi Dia Mengulang Pertanyaan Itu Karena Berapa Kali Dia Nanya Gimana Kalau Kulit Hitam Sama Kulit Putih Menikah Terus Dia Sampai Dan Jawaban Suaminya Tidak Memuaskan Dia Sampai Bertanya Lagi Kalau Aku Kulit Hitam Jadi Sebenarnya Pertanyaan Pertanyaan Sama Tapi Diulang Ulang Jadi Dia Hanya Perannya Di Sini Kebanyakan Hanya Bertanya Jadi Emang Wajar Kalau Dia Misterius Karena Emang Tidak Banyak Yang Dinyatakannya Yang Kayak Kamu Bila Yang Kita Bisa Lihat Cuman Kayaknya Dia Adalah Orang Yang Sebagai Representasi Orang Yang Pro Dengan Interestial Marriage Dan Orang Yang Tidak Rasis Representasi Dari Orang Yang Tidak Rasis Itu Aja Yang Bisa Kita Lihat Dari Wif Karena Ternyata Datanya Bahkan Sampai Akhir Nih Nelie Kalau Ngomong-ngomong Akhir Ngomongin Endingnya Aku Kayak Gregep Juga Endingnya Itu Gimana Sih Karena Dia Setelah Keluar Jadi Dia Oke Si Istri Ngambek Si Cowoknya Dia Itu Kayak Dia Sekalian Buang Sampah Ceritanya Tapi Dia Terdiam Di Menenangkan Diri Dan Berpikir Lebih Jernih Karena Mereka Abis Berantem Bisa Kita Bilang Jadi Akhirnya Itu Yang Kayak Oke Dia Balik Ke Kamar And Then What What Happen Menurut Kamu Gimana Sih Endingnya Bagian Akhir Itu Yang Menurut Aku Kayak Apa Ya Interesting Part Dari Cerita Ini Gak Sih Maksudnya Kayak Ini Bisa Dikatakan Bahwa Cerita Ini Punya Open Ending Jadi Pendengar Atau Pembaca Dari Cerita Ini Kayak Jadinya Menurut 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 Endingnya Seperti Apa Jadinya Dan Mendengar Beberapa Beberapa Warga Shasmerta Misalnya Itu Punya Versi Tentang Endingnya Masing-masing Atau Yang Sampai Mempertanyakan Terus Ini Di akhir Gimana Jadi Ini Yang Di awal Sudah 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 Jelas Banget Kan Oh Ini Dua Orang Menceritakan Ini Jadi Flow-nya Kayak Gini Yang Tadi Kamu Bilang Si Istri Kebanyakan Tertanya Menurut Dia Menjadi Part Yang Membawa Flow Flow Cerita Ini Dan Si Suami Balik ke Kamar Dan Menemui Istrinya Yang Sedang Mandi Pokoknya Yang Warga Shasmerta Yang Belum Membaca Karya Ini Atau Mendengar Karya Ini Boleh Di Segment Baca Shasmerta Say Yes Episode 14 Jadi Kayak Oh iya Yang tadi Misalnya Kata-katanya Si suami Kan ada Yang bagian Awal-awal Dia ngomong Kalau Orang-orang Dari Background Yang berbeda Itu Tidak Akan Pernah Saling Mengenal Tapi Di akhir He doesn't Even Know Tentang Istrinya Kan Kayak Jadi Kayak Menemui Seseorang Yang Tidak Pernah Dikenalnya Nah Gue sih Di situ Lo gimana Makanya Kalau Aku juga Yang bikin Kita Berpikir Itu adalah Ketika Ada Kalimat Yang bilang Stranger Jadi Hasbennya Itu Melihat Stranger Yang Ada Di Sebelahnya Kan Mereka Satinnya Itu Di Tempat Tidurnya Di Kamarnya Jadi Dia Melihat Istrinya Itu Seperti Orang Asing Jadi Kembali Lagi Ke Statemennya Dia Bilang Yang Kayak Kamu Tadi Itu Dia Bilang Kita Tidak Akan Saling Mengenal Antara Tapi Ternyata Ini Mereka Satu Ras Tidak Menjamin Bahwa Mereka Saling Kenal Dia Mengatakan Bahwa Interracial Marriage Itu Tidak Akan Dapat Bersatu Tapi Ternyata Satu Ras Juga Tidak Dapat Bersatu Kok Jadi Sebenarnya Bersatu Atau Enggaknya Itu Bukan Karena Ras Tapi Karena Mungkin Saja Kepribadian Atau Kesamaan Pemikiran Atau Hal-hal Lainnya Bukan Ras Jadi Disini Itu Permasalahannya Antara Mengenal Satu Individu Dengan Individu Lain Itu Bukan Karena Ras Yang Berbeda Mereka Tidak Bisa Saling Mengenal Dengan Baik Tapi Mungkin Saja Ada Faktor Faktor Lain Yang Mungkin Tidak Ada Di Cerita Ini Mungkin Bisa Ditewisik Mungkin Dari Segi Psikologi Tapi Yang Ditekankan Dari Cerita Ini Kembali Tentang Ras Individu Dengan Individu Lain Itu Sebentar Bisa Kita Lihat Apakah Dia Mengenal Satu Sama Lain Itu Sebenarnya Bukan Faktor Ras Berbeda Atau Berbeda Kita Tidak Bisa Saling Kenal Tapi Ternyata Satu Ras Aja Kita Bisa Jadi Adalah Individu Yang Berbeda Jadi Emang Tidak Menjamin Juga Bisa Jadi Mungkin Interasial Marriage Ini Ras Yang Berbeda Tetapi Pemikiran Mereka Sama Atau Mereka Memiliki Visi Dan Misi Dalam Pernikahan Itu Sama Justru Mereka Bek-bek Saja Jadi Bukan Karena Ras Mereka Itu Berbeda Tetapi Pemahaman Menurutku Karena Satu Ras Tentu Sepaham Juga Sepemahaman Juga Jadi Kembali Lagi Kita Tidak Bisa Membuat Border Karena Karena Kita Berbeda Kita Tidak Bisa Saling Mengenal Yang Benar-benar Mengenal Seperti Katanya Tiwi Dalam Sebuah Pernikahan Bukan Karena Perbedaan Ras Itu Bukan Karena Perbedaan Fisik Itu Tapi Kalau Misalnya Kita Berbeda Dan Kita Punya Fisi Misi Yang Sama Dalam Sebuah Pernikahan Bisa Saja Itu Lebih Baik Daripada Background Sama Tetapi Tidak Benar-benar Saling Mengenal Sata Sama Lain Jadi Tidak Sepaham Iya Benar Jadi Kita Saling Mengenal Saling Paham Dan Tidak Membatasi Diri Dengan Hanya Sesama Kita Dan Itu Juga Mungkin Yang Mengakhiri Pembahasan Kita Kali Ini Di Segmen Bahas Dan Sampai Ketemu Lagi Di Segmen Selanjutnya Dengan Pembahasan Yang Lebih Menarik Juga Dan Narasumber Narasumber Shasmerta Lainnya Oke Terima Kasih Panjang Umar Literasi Umar Literasi Terima Tarima Tis Tarima